Kalau kalian pengen beli ponsel Samsung, tahan dulu ya. Ada 7 hal yang wajib kalian ketahui sebelum membeli Samsung. Sebelum menyesal, oke? Disini tadi langsung aja kita obrolin. Yang pertama, Samsung tuh nggak cocok ya buat kalian yang suka ngoprek. Yes, buat kalian yang suka ngoprek, berkali-kali ya saya bilang ini tuh di-review. Siapa tau ada yang belum tau dan lupa ya? Ini tuh ponsel Samsung jangan dibeli ya. Kalau kalian doyan ngoprek. Ngoprek ini dalam konteks ngembangin ponsel dengan cara nggak resmi. Kayak routing, custom room, ganti kernel, dan sejenisnya. Nah, kalau ponsel Samsung dioprek kayak gitu, bukan semata-mata garansi tuh bakal hangus ya. Tapi nggak akan bisa berjalan lagi sebagaimana semula. Sebagaimana mestinya. Jadi kata-kata kita udah bosen ya lakuin routing, lalu pengen dibalikin ke awal. Kesemula, itu tuh nggak akan bisa. Emang iya dengan melakukan flashing, lalu kunci bootloadernya, root tuh bakal hilang ya. Tapi beberapa fitur Samsung nggak akan bisa jalan lagi. Katakanlah Samsung Health, Secure Folder, dan lainnya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan KNOX, itu tuh nggak akan bisa jalan lagi. Yap, semua tuh karena KNOX. Nah, tapi sisi lainnya, KNOX itu sangat berguna ya. Ini tuh bukan fitur Samsung yang ece-ece gitu. Ini adalah sebuah keamanan yang sangat berguna ya buat kita. Simpelnya KNOX ini tuh bisa mengamankan ekosistem ponsel kita dari serangan luar. Dan ini tuh sangat berbeda ya dengan antivirus ponsel bawaan. Di Instagram saya pernah bahas ya bahwa antivirus di ponsel tuh cuma gimmick ya. Ini udah ada penelitiannya loh ya. Antivirus kayak model EVG, Avira, dan lainnya. Ini tuh udah banyak ya penelitian dan artikelnya. Kalian bisa baca lebih lengkap di sumber lain. Lalu yang kedua, cari spek tinggi tapi harganya terjangkau atau murah. Yap, kalau kalian tuh tipe orang yang pengen speknya bagus ya. Chipset, kamera, baterai, pengisian daya, dan aspek lainnya tuh bagus. Tapi harganya terjangkau, Samsung tuh bukan pilihan. Gak dikit ya di sosial media, YouTube, dan lainnya. Banyak yang ngomel, kalau misalkan udah review ponsel Samsung, pasti banyak dimendang-mendingin gitu. Karena harganya. Kita lihat ya satu contohnya. Flagship Samsung tahun lalu ya ada di keseran 9 jutaan di harga barunya. Si Galaxy S22 dengan Snapdragon 8 Gen 1. Padahal tetangganya tuh kita udah dapet dengan chipset sama, tapi harganya 6 jutaan, itu tuh kondisi baru loh di tahun 2023 ini. Jadi Samsung tuh masih terhitung mahal. Gak cocok lah gitu buat si kaum mendang-mending. Nah tapi banyak hal ya yang membuat Samsung tuh mahal. Namun saya bakal bahas 3 poin yang menarik ya. Yang harus kalian tahu gitu. Bukan semata-mata mahal doang gitu. Yang pertama tuh karena R&D-nya. Nah dikutip dari statista ya, biaya R&D Samsung tuh antara tahun 2013 sampai 2021 makan 22,6 triliun ya. Itu tuh USD ya, bukan rupiah. Tentu banyak hal yang diteliti dan dikembangin. Dan saya ambil 2 hal yang paling saya suka dan saya yakin buat orang-orang yang gak suka Samsung, 2 hal itu tuh cukup menggiurkan. Pertama dari sisi software ada Samsung Dex. Sebuah fitur Samsung yang ngubah ponsel menjadi sebuah desktop yang sekarang tuh bisa secara wireless ya. Gak cuma kabel doang. Dan sejauh ini gak ada ponsel di luar sana yang mampu menyaingi Samsung Dex kayak gini ya. Di fitur sebuah ponsel. Kedua dari sisi hardware yaitu rating IP ya atau ketahanan air dan debu. Nah rating kayak gini tuh butuh biaya ya karena pengujian tuh gak cuma dilakuin internal doang. Dan rating IP di Samsung tuh pasti tinggi ya rata-rata ya IP67 atau 68. Kalau ponsel-ponsel lain palingnya tahan cipratan air doang gitu kalau misalkan bukan yang flagshipnya. Itu pun masih ada ya yang tetangga ponsel lain tuh si flagshipnya ratingnya cuma tahan cipratan air. Makanya seri mid-range Samsung kemarin kayak Galaxy A54 kalau gak ada rating resmi IP67 pasti ya harganya tuh lebih murah termasuk seri flagshipnya. Lalu yang kedua tuh masalah periklanan ya. Bercuma dong ya kalau misalkan udah R&D-nya bagus ponsel bagus fiturnya banyak tapi publikasinya tuh jelek. Gak akan ada yang belilah atau auto melempem gitu. Dan tercatat ya Samsung tuh selalu menjadi salah satu sebuah brand atau sebuah perusahaan yang paling banyak memakan biaya publikasi. Dan itu sangat penting loh. Dan yang terakhir adalah masalah program daur ulang. Yap ini tuh bikin mahal ya. Masalah lingkungan. Urusan lingkungan tuh bukan semata-mata gimmick atau semata-mata kayak packaging bahan daur ulang doang ya di ponsel Samsung atau hal kontroversial lainnya kayak gak ada casan di kotak pembelian. Gak sesimpel itu. Tapi ya bener-bener berhatiin lingkungan sekitar ya yang berkaitan dengan produk Samsung sendiri. Kayak menanam pohon sampai mengumpulkan dan mengolah limbah elektronik ya. Tercatat ya di Amerika Serikat aja Samsung udah berhasil mengoleksi lebih dari 500 juta kilogram sampah elektronik. Dan ketiga poin tadi tuh sangat penting ya. Apalagi kalau misalkan si brand tuh udah terkenal banget ya. Banyak banget produknya tuh dipake. Pastikan secara gak langsung ada sampahnya gitu. Itu ada residunya. Dan Samsung tuh bertanggung jawab dengan semua hal itu gitu. Percuma dong ya. Kalau misalkan banyak produk tapi cuman buang sampah doang dan ya dilempar ke publik atau pemerintah kan gak kayak gitu. So secara gak langsung menambah nilai jual Samsung ya. Gak cuman harga murah doang atau spek bagus doang. Lalu yang nomor tiga tuh cari bodi yang premium. Yap terlepas dari flagshipnya Samsung ya ponsel-ponsel mid-range Samsung ke bawah tuh ya banyak yang murahan sih kasarnya. Pada pake plastik. Mengalami kemunurannya sejak seri J dihilangkan. Kan dulu tuh ya banyak yang pake logam lah, kaca lah. Premium banget gitu. Walaupun bukan seri flagship. Tapi sekarang tuh ya kayak hal ini terpaksa dilakukan Samsung ya buat menekan harga. Agar lebih murah. Karena banyak ponsel Cina yang harganya tuh lebih murah. Dan sebenernya juga Samsung gak sekali dua kali ya nerapin bodi plastik di seri flagshipnya. Jadi gak salah ya kalau kalian gak pilih Samsung karena bodinya yang gak premium. Pengen logam atau kaca tuh gak masalah ya. Gak salah terlepas ujungnya ya pake casing atau enggak gitu. Tapi nih tapi ya lagi-lagi walaupun gak premium harus diakui juga. Saya tuh suka banget ya dengan ergonomi desain yang diberikan. Di setiap rentang harga walaupun lagi-lagi ketemunya plastik tapi saya selalu nyaman gitu megangnya. Hal ini tentu ya karena pengaruh dari R&D-nya tadi. Samsung tuh masih memperhatikannya gimana cara membuat kita nyaman ya walaupun pake material yang bisa dikatakan lebih murah dibandingkan logam dan kaca. Selain itu tadi ya walaupun plastik di beberapa seri Samsung tuh punya rating IP yang cukup tinggi ya. Gak sebatas tahan chip rata nahir doang. Lalu yang keempat tuh gaming. Nah enak buat diajak main game atau enggak tuh tiap orang beda ya. Pasti beda. Ada yang penting tuh suhunya adem. Ada yang penting tuh grip desain yang enak. Dan secara umum game bakal enak tuh bukan modal chipset yang bagus doang. Banyak faktor ya. Sistem OS-nya gimana. Kerjasama dengan pihak aplikasi atau game tuh gimana. Suhunya gimana. Sensitifitas layar gimana pokoknya banyak lah. Nah tapi buat saya ya ponsel Samsung tuh memang ya gak cocok buat kalian yang doayan banget main game. Bukan ponsel Samsung tuh gak enak diajak main game ya. Ingat loh. Nyaman kok bisa dia diajak main game. Kita lihat aja deh ya yang baru dirilis kemarin. Ada Samsung Galaxy A34. Pake Exynos 1080 ya. Samsung dapat mengemasnya dengan baik ya. Samsung Galaxy A34 tuh bisa diajak nge-game dengan nyaman di harga 4 jutaan. Namun setiap di range harga ya. Pasti aja ya. Lagi-lagi ponsel Cina tuh selalu mencoba menjegal ya. Di segi performa. Nah misalkan ya. Tadi kan ada Samsung Galaxy A34 ya. Pake Dimensity 1080. Dan di iklannya pun Samsung berani ya. Ini tuh oke buat pake gaming. Dan memang iklannya tuh bukan gimmick ya. Nyaman. Tapi beberapa waktu lalu. Ada IQ Z7 5G ya. Yang dimana ponsel itu nargetin banget performa. Bisa ngasih performa yang lebih kenceng tapi tetep adem. Dan walaupun layarnya IPS. Tapi buat saya lebih suka gitu. Karena lebih aman dari burn in. Nah buat saya. Buat saya nih ya. Setiap Samsung rilis ponsel yang enak diajak nge-game. Experiencenya tuh gak buluk ya diajak nge-game. Tapi ponsel-ponsel dari Cina tuh selalu aja bisa lebih menggoda ya. Dari sisi performa tersebut ya. Ingat. Sisi performa tersebut. Performa saja. Nah jadi ponsel Samsung tuh semuanya tuh gak cuman ngejar nge-game doang. Tapi aspek lainnya tuh diperhatikan. Software dan sistem Samsung tuh gak cuman merhatiin satu aspek doang. Si spek hardware tuh gak cuman diporsirin buat performa. Sehingga Samsung juga memperhatikan gimana experience saat buka aplikasi yang enteng. Fiturnya gimana aja. Terus kameranya tuh gimana gitu. Memperhatikan juga dan mencoba seimbang. Dan memang ya sampe sekarang setahu saya Samsung tuh gak ada ponsel yang ponsel gaming banget gitu. Gak ada. Pasti aja ya. Memperhatikan gimana aspek lainnya gitu. Karena Samsung tuh sadar ya target pasar mereka tuh buat orang-orang yang pake ponsel tuh gak cuman buat satu aspek doang ya. Memperhatikan juga aspek lainnya. Kamera, fitur, experience sehariannya gimana, baterai dan lainnya gitu. Oke. Jadi Samsung gak cocok buat gaming tuh ada alasannya. Dan bukan berarti gak bisa diajak nge-game. Lalu yang selanjutnya fast charging. Nah ini ya. Terlepas si ponsel Samsung tuh baterainya awet atau enggak. Samsung tuh bukan pilihan kalian buat nyari yang nge-charge-nya tuh cepet. Sampai sekarang aja Samsung tuh masih bilang 15W tuh ya fast charging. Padahal ya brand-brand lain tuh pake 30W tuh udah jadi standar gitu. Rata-rata ya. Apalagi sekarang mulai bertebaran ya Samsung tuh di kotak pembeliannya gak ada chargernya. Dan ada sisi baiknya ya. Bukan supaya baterai umurnya tuh lebih awet gak pake fast charging yang kenceng. Saya udah pernah bahas ya korelasi antara baterai awet dan pengisian cepat di video lain. Kalian bisa nonton nanti ya di video lain. Nah sisi baiknya adalah buat pake atau cari casan Samsung tuh gampang ya. Khususnya fast charging. Buat kalian pengguna ponsel Cina brand apapun. Ngedukung fast charging kayak 44W, 33W, 67W, 120W dan lainnya. Katakanlah charger kalian tuh rusak atau ketinggalan. Terus mau pake atau beli casan lain dan gak ada casan bawaan dari brand persangkutan. Pasti ya nge-charge-nya tuh gak akan maksimal. Katakanlah kalian punya casan Xiaomi 33W ya. Lupa bawa casan dan kabelnya. Terus kalian tuh mau pake casan dengan pengisian 65W ya. Casan gun. Katakanlah pake casan angker yang saya punya ini. Pasti ya kalian tuh gak akan bisa nge-charge dengan daya 33W ya. Karena ponsel fast charging ponsel Cina di luar sana tuh rata-rata punya standar tersendiri sih. Beda ya dibandingkan Samsung ataupun Apple. Samsung sama Apple tuh sama ya. Apple dan tentunya Samsung ngedukung adaptive fast charging ya. Yang lebih luas dalam memilih chargernya. Lebih gampang. Yang penting si casan tuh punya lubang USB Type-C. Jadi kalau misalkan ada casan 65W yang kayak saya punya ini. Terus punya kabel USB Type-C itu Type-C. Mau nge-charge Samsung yang ponselnya tuh 15W, 25W atau 45W itu bakal bisa masuk dan bisa nge-charge-nya maksimal ya. Dengan apa yang bisa mereka terima gitu. Pasti maksimal. Karena ngedukung adaptive fast charging ya. Bisa langsung menyesuaikan ya si charger dan ponselnya. Jadi kalau kalian mau beli casan buat Samsung. Terus katakanlah pengen bisa nge-charge laptop kalian juga. Nintendo Switch kalian juga. Itu tuh gampang ya. Cari aja casan di luar sana yang udah ngedukung adaptive fast charging. Yang pasti punya lubang USB Type-C. Jadi nanti tuh nge-charge-nya bakal gampang banget. Akan bingung atau bertanya-tanya apakah si casannya tuh bisa masuk maksimal atau enggak. Karena pasti maksimal dan sesuai gitu. Ya kayak saya ini ya contohnya. Si anchor 65W ini bisa nge-charge laptop Nintendo Switch saya dan Samsung saya. Mantep. Lalu yang ke-6 tuh masalah desain yang identik ya. Kalau kalian punya sebuah ponsel yang punya desain unik beda dari seri yang lain. Walaupun seri dari merk yang sama jangan pilih Samsung. Ya kalau kalian mau beli Samsung Galaxy S23. Dari belakang kalian bisa disangka Samsung A54 atau bahkan A24. Mau kalian beli Samsung yang mahal sampai yang kemurah desain secara visual tuh ya gitu. Tapi plusnya adalah si Samsung tuh mudah dinotis ya. Mudah ditebak kalau misalkan ada yang pakai ponsel dengan desain seperti ini. Oh itu pasti Samsung gitu. Itu nilai plusnya. Jadi ada sisi baiknya ya. Kenapa Samsung tuh nerapin sebuah konsep desain yang serupa ya. Di range ponsel mereka yang banyak gitu. Biar jelas identitasnya. Dan yang terakhir nomor 7 adalah One UI. Yap kalian tuh jangan beli Samsung kalau gak suka One UI. Nah karena kalau misalkan kalian tuh cari sebuah ponsel yang punya UI yang penting ya si performanya. One UI tuh bukan pilihan yang tepat. One UI tuh bisa dikatakan banyak fiturnya. Banyak kustomisasi ini dan itu. Dan cukup berat performanya ya. Dan kalian tuh harus tahu. Juga termasuk Samsung sadar hal ini kok. Maka dari itu ya. Kalau misalkan ada ponsel Samsung yang speknya minim. Pasti diperkali dengan Samsung One UI versi Core. Versi Core ini tuh banyak hal-hal yang dipangkas ya. Dibandingkan One UI biasa biar lebih enteng. Termasuk kalau misalkan kalian tahu. Di Cina ya ada pengujian dari Master Lu ya. Yang selalu menguji bagaimana performa ponsel dan performa sistem Android. One UI nya Samsung tuh tahun lalu gak masuk sebagai OS yang paling luas performanya. Kalah dari brand-brand lain gitu. Lalu karena banyak fitur juga bisa dikatakan buat saya. Berdasarkan pengalaman dan membandingkan dengan ponsel lain. Kalau ada speknya serupa gitu kayak Samsung. Baterainya tuh sering kalah sih performanya. Namun tentu ya ada sisi kebaiknya ya. C1 UI tuh punya sebuah experience yang gak bosenin sih. Bisa ulik sana dan sini. Iya banyak fiturnya. Tapi penempatan fitur dan penerapannya tuh cukup rapih ya. Gak berantakan. Selain itu juga setiap aspek yang ada tuh bisa divisualkan dengan UI yang cantik ya. Tapi gak norah ya. Sebuah salah satu UI yang paling apik ya. Yang ada di Android. Samsung tuh bisa memberikan experience Android yang unik. Gak ngiblat ke iOS dan gak bosenin kayak stok Android yang gitu-gitu aja. Tapi Samsung tetap memiliki hal unik. Dan ada beberapa aspek yang diambil dari stok Android dan iOS. Dengan tetap mempertahankan identitasnya. Saya harap di One UI 6 dan selanjutnya bisa lebih baik sih. Di urusan performa dan manajemen baterainya. Karena sebenernya di One UI 5 pun udah kerasa sih. Masalah performanya dibandingkan versi sebelumnya. Jadi itu dia ya 7 alasan sebelum kalian tuh membeli Samsung ya. Supaya gak salah beli dan supaya gak salah persepsi gitu. Apakah Samsung tuh punya ini, punya itu atau hal itu yang kalian mau. Oke. Jadi sekian aja ya video kali ini. Jangan anggap saya tuh jelek-jelekin Samsung ya. Kalau misalkan ada yang komen. Wah si abang jelek-jelekin Samsung nih. Berarti ya gak nonton dan gak ngerti kemana maksud video ini. Oke jadi jangan lupa buat like, share, subscribe, fix me. Lalu nyalin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video lainnya. Oke disini Fadil. Peace out. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.